Aktivitas peti saat ini masih terus terjadi di Sarulangun, bahkan beberapa waktu lalu sempat memakan korban jiwa karena tertimbun longsor dari lubang galian. Wakil Bupati Sarulangun Hilal Latil Badri mengatakan, dirinya prihatin atas kejadian tersebut, namun menurut Hilal saat ini pemerintah daerah serba salah dalam menyikapi aktivitas peti. Meski aktivitas sudah tidak lagi diizinkan oleh pemerintah daerah, namun Wakil Bupati Sarulangun Hilal mengatakan, jika pemerintah bertindak tegas seperti beberapa tahun silam justru menimbulkan korban karena perlawanan dari warga. Dan jika tidak ditindak, aktivitas tersebut terus memakan korban jiwa. Dan hal ini tidak akan bisa terselesaikan sebelum warga sendiri sepakat untuk tidak lagi merusak alam dengan kegiatan ilegal. Wakil Bupati Sarulangun mengingatkan, kegiatan peti jelas merusak alam dan lahan. Menurutnya, memang aktivitas tersebut mendapatkan hasil yang besar. Namun masyarakat juga harus memikirkan bagaimana nantinya kelangsungan anak cucu ke depan. Kalau lahan ini habis, sudah hancur, bagaimana nasib anak cucu kita ke depan? Ini adalah perlu pemahaman. Yang mungkin hari ini kita dapat banyak, tapi untuk ke depan bagaimana nasib-nasib? Anak-anak kita ke depan. Kalau lah sawah, kalau lah lahan pertanian itu sudah seperti pulau, batu, apa yang memakan anak-anak cucu kita ke depan.